Intro Acara pelantikan pengurus KREKI atau Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia baru saja dilangsungkan pada Kamis 21 Februari lalu. Bertempat di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, acara ini dihadiri oleh puluhan peserta, termasuk di antaranya Supriyan Toro, selaku Ketua Umum KREKI, Rufi Susanto, selaku Presiden Direktur IDS Med Indonesia, Ivan Mulyadi, selaku Founder SIGAP Baisiaga, dan Bambang Wibowo, selaku Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Indonesia. Pelantikan pengurus KREKI ditandai dengan penekanan sirine oleh Dr. Dr. Supriyan Toro, didampingi oleh Dewa Pembina Lantian. Kita ketahui bahwa tingkat keselakaan, tingkat bencana di Indonesia sangat tinggi, sementara tenaga kesehatan sendiri relatif terbatas. Dan prinsip pada pertolongan, maka penolong pertama adalah orang yang terdekat. Jadi pada dasarnya ini adalah upaya melibatkan masyarakat yang terlatih dalam memiliki pertolongan agar yang ditolong betul-betul sesuai prosedur dan menyelamatkan pasien, menkorban, dan mengurangi kemungkinan terjadi keselakaan. Kami memulai dengan melakukan palet proyek terutama di dua daerah, yaitu Jakarta Timur dan di Cirebon. Cirebon kami pilih, karena di Cirebon ini sudah ada program oleh pemerintah maupun Dinas Kesehatan, Kota Cirebon, melatih setiap RW masyarakatnya untuk mempunyai kemampuan menolong dengan bantuan diri besar. Jakarta Timur kita ambil, karena Jakarta Timur memang salah satu kegiatannya cukup konsen dengan emergency. Dengan dua daerah ini saja akan kita bangun, pelan-pelan sehingga komunitasnya mencukupi, semoga itu akan menjadi palet proyek dan mendorong pihak-pihak lain untuk ikut berkontribusi. Padatnya populasi masyarakat di Indonesia berkembang selaras dengan kompleksnya permasalahan yang akan dihadapi. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang kian pesat, masyarakat harus bijak dalam memanfaatkan teknologi dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Menyadari kebutuhan teknologi dalam dunia medis, KREKI membentuk sebuah aplikasi mobile bernama SIGAP. Aplikasi yang dihadirkan oleh Siaga ini merupakan upaya KREKI untuk menghubungkan komunitas relawan emergensi kesehatan dengan korban dalam kondisi gawat darurat. Siaga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat menciptakan safe and smart community dengan bergabung dalam solusi darurat medis terpadu di dalam aplikasi SIGAP. Strateginya adalah kami melakukan banyak pelatihan di tempat-tempat coffee shop ataupun di tempat di mana komunitas olahraga, komunitas lari, sepeda ini berkumpul. Makanya kami sebetulnya Siaga ini lebih menitikberatkan kepada medical facilitator to community, community base. Jadi kami, karena ketika kami melihat berdasarkan dari hobi yang sama, dari hobi olahraga bersama, akhirnya ini terbentuk dengan sendirinya. Nah, ketika akhirnya sudah ada database yang terkumpul, kita mengeluarkan aplikasi pun mereka juga sudah siap. Tahun 2018, Siaga sudah melatih kurang lebih 400 orang om terlatih dengan exposure hampir di 3.000 orang. Nah, makanya ketika akhirnya kami sudah, pilar awareness ini sudah siap, pertanyaannya pilar pertolongan pertama ataupun rumah sakitnya sudah siap atau belum. Karena nggak mungkin kami cuma bangun satu fondasi, ya jembatannya nanti nggak ada penghubungnya. Dirjen Pelayanan Kesehatan, Bambang Wibowo pun menyatakan dukungan penuh atas itikat kreki dalam memanfaatkan teknologi untuk membantu masyarakat dalam bidang kesehatan. Untuk masyarakat, kami berharap semua bisa berpartisipasi dan berkontribusi untuk menjadi relawan emergensi kesehatan Indonesia. Karena dengan kita menjadi relawan, akan bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk lingkungan. Kita tidak tahu kejadian apa yang akan kita alami di sekitar kita, kita sendiri, keluarga kita, maupun teman dan saudara atau kerabat kita sendiri. Diharapkan dengan adanya aplikasi SIGAP by Siaga ini, tingkat kesadaran masyarakat terhadap kondisi gawat darurat medis dapat meningkat, dan semakin banyak masyarakat yang ikut tergabung menjadi relawan emergensi kesehatan di Indonesia. Terima kasih telah menonton!